Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Nahmad wa nasta'in wa nasta'firuh Wa na'udhu billahi min cururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudillu falamudillalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadun rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alim muhammad Amma ba'du Sebagai hamba Allah yang beriman Marilah kita panjatkan puji syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kesehatan Sehingga kita dapat berkumpul Di tempat ini Dalam rangka menghambakan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Tidak lupa kita panjatkan Kepada junjungan kita Nabi Allah muhammad Semoga kita semua termasuk hambanya Ba'at dan mendapatkan syafaat Di hari akhir kelab Perkenankan saya pada kesempatan ini Untuk menyampaikan salah satu Sifat-sifat baik Allah Atau asma'ul husna Yaitu al-kudus Al-kudus adalah salah satu Nama-nama baik milik Allah Atau asma'ul husna Yang memiliki arti mahasuci Kata dasar dari al-kudus Adalah kodosa Yang artinya Menyucikan Atau Menjauhkan diri Dari kejahatan Bisa pula diartikan Sebagai Membesarkan Dan mengagumkan Allah mahasuci dari kelemahan Yaitu lalai Lelah Dan malas Dan sifat-sifat Sifat-sifat tercelah Yang dapat mengurangi Sifat kesempurnaannya Kesempurnaan Allah Dan kemahasuciannya Tidak dapat ditandingi oleh apapun Di muka bumi ini Hal ini disebabkan Adanya sifat-sifat makhluk itu Sangat kecil Jika dibandingkan Sifat penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam surat Al-Jumu'ah Ayat 1 Yang artinya Apa yang ada di langit Dan apa yang ada di bumi Senantiasa bertasbih Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maha raja Yang mahasuci Yang maha perkasa Maha bijaksana Bagaimana sikap yang seharusnya Kita lakukan Dalam meyakini Sifat Allah Al-Qudus Pertama Kita selalu Bertasbih kepada Allah Dengan hati Pikiran Dan perbuatan Kedua Melakukan perbuatan Yang baik Dan terpuji Hal ini Hal yang paling mudah Kita lakukan Adalah Selalu menjaga Kesucian kita Dengan berbudu Dan menjaga Kebersihan diri kita Pakaian kita Rumah kita Dan lingkungan sekitar kita Sehingga Nyaman beribadah Demikian kultum Yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Semoga dapat Bermanfaat bagi kita Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan Yang benar Datangnya dari Allah Yang maha benar Dan yang salah Khilaf Atau keliru Itu datangnya dari saya pribadi Sebagai manusia biasa Yang tidak pernah luput Dari Salah Khilaf Dan dosa Akhirul kalam Subhanakallah Mawabiham Dika asyadu An la ilaha illa anta Astaghfiruka Wa atubu ilaih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton